Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Dari Sabang sampai Merauke Jumpa lagi dengan saya Bunaidi Dengan channel Baruna Oke teman-teman semuanya Kali ini saya tidak membagikan video tentang bonsai kelapa Tapi video saya kali ini tentang bagaimana cara membuahkan anggur dengan mudah Dengan mudah Walaupun dengan tanah yang kurang tubur Teman-teman semuanya Kita disini cuma mengandalkan pupuk dan teknik-tekniknya saja Mungkin ada teman-teman yang anggurnya sudah lama tak berpuang Mungkin sudah beberapa tahun Nah sekarang teman-teman ikuti video ini Biar tidak ketinggalan informasi Ikuti terus Bagaimana trik-triknya Ayo Baik teman-teman Disini saya punya beberapa jenis anggur Yang akan saya buahkan Mungkin ada juga yang masih kecil Seperti ini Ini namanya Ninel Ini masih kecil ya Dan ini sudah yang pernah berbuah Ini Ini sudah pernah berbuah Dan ini juga masih kecil Dan setekan-setekannya masih banyak juga Teman-teman semuanya Ini namanya Julian Dan ini sudah berbuah Bakal buah Mari kita tengok Dan ini juga Bukan teman-teman bisa lihat semua ya Ya saya menggunakan sistem seperti ini Pupuk rendaman Jadi rendam pupuknya disini Dan disini juga Nah jadi Setiap kita menyiram Itu sudah ada pupuknya Nah jadi untuk rasangan Dia memang butuh banyak pupuk Dan seperti ini juga Nah kita menaruh pupuk di dalam sini Dan setiap kita siram Itu sudah ada pupuknya Nah seperti ini Dan ini juga Baik teman-teman Sekarang saya akan Menaruh pupuknya ya Oke Pupuk-pupuk yang saya gunakan adalah Pupuk kalsium netral 0,3% Nah ini yang kuning Dan yang putih ini Pupuk kristal MKP Yang sudah kita jadikan satu Sekarang Kita taruh Di dalam ember ya Ini sudah saya campur Dan tentak aratnya Dan tentak aratnya juga sudah pas Untuk satu ember air Baik Dan ini juga sudah saya campur Sebenarnya sudah saya taruh Di dalam Ini pupuknya Pupuk MKP juga Tapi untuk Proses batang Sama daun Kita isi air dulu Dan tentak aratnya juga Dan tentak aratnya juga selamat menikmati 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 sekian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati